Oke lezat sekali kayaknya ya dia, kalau tadi taste-nya dari luar negeri, dari Jepang, tapi kalau dari landam negeri ini juga tidak ada juga yang kalah dengan makanan seperti tadi. Ini masih jajan primadona juga dia? Iya, ya ini kita bosan ya kalau kita bicara soal western atau Japanese food, ini juga ada jajanan tradisional yang masih jadi primadona. Nah kali ini ada yang namanya Cireng Hamil dari Tanah Pasunda, nah kenapa dinamakan Cireng Hamil? Apa karena yang membuat sedang hamil atau bagaimana? Nah kita akan lihat seperti apa penampakannya berikut liputannya untuk Anda. Cireng-cireng, siapa yang suka? Cemilan khas tanah pasundan bertekstur kenyal ini cocok banget untuk menemani waktu bersantai di rumah. Nah kali ini Cirengnya bukan Cireng kolosan ya, tapi Cireng isi usus goreng. Adonan Cireng dibuat dari tepung kanji yang diaduk dengan air panas. Proses menguleni adonan harus pas agar tekstur Cireng kenyal saat disantap nanti. Setelah menjadi adonan, bagi jadi bagian kecil, lalu pipihkan seperti ini. Masukkan isiannya, yakni usus goreng yang sudah dibunggui. Lalu tekuk seperti ini dan masukkan dalam cetakan. Jadi deh, mirip pastel ya. Kini saatnya menggoreng. Nggak perlu tunggu minyak panas ya, karena Cireng isi baiknya mulai digoreng saat minyak masih dingin. Tujuannya agar adonan mengembang dan nanti berukuran besar seperti perut ibu hamil. Itulah kenapa Cireng yang satu ini disebut Cireng Hamil. Ini dia, Cireng Hamil Usus Goreng. Makin sedap disantap dengan saus sambal. Nah, buat yang males bikin sendiri, kuliner Cireng Hamil ini ada dijual di sebuah UMKM di Jalan Terusan Cigandung, Kota Bandung. Selain Cireng isi usus, ada beragam isian lainnya, mulai dari isi ayam hingga keju. Karena gimana ya itu rasanya beda dari yang lain, apalagi rasa usus. Unik kayaknya di tempat lain, nggak ada rasa yang kayak gitu. Karena isiannya lebih banyak, beda dari yang lain gitu. Kenapa suka? Yang paling suka yang lain? Yang usus. Kenapa? Ya, enak aja sih pas. Jadi, kira-kira Anda mau coba Cireng Hamil isian apa nih? Selamat mencoba!